Lega ya, tapi saya memang yakin dari awal memang saya gak boleh dibuatkan seperti itu, jadi ya lebih berhati-hati, memang harus memilih teman-teman atau orang-orang di sekitar saya, karena ternyata siapapun bisa. Saya lewat dulu, pulang dong, anak-anak saya udah mungguin dia. Yang laksin sama baik keluarga saya, dari tadi udah bilang minta maaf sama keluarga, anak-anak, mama saya terutama, dan beberapa klien yang memang punya hubungan kerja sama saya, karena ada berita seperti ini kan jadinya banyaknya dirugikan. Ada maafin apa yang harus ditanggung mbak? Enggak ada, karena mereka yakin saya tidak maafin apa ini. Mbak Irin ada yang kasih trauma gak sih mbak, kalau ketemu sama teman-teman juga mungkin mbak? Kalau ketemu teman-teman sih enggak ya, karena memang saya akan melakukan kesalahan. Tapi yang pasti saya harus benar-benar belajar milih orang yang deket sama saya seperti itu. Iya, terima kasih banyak ya. 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 Terima kasih banyak ya.